Setelah dilantik sebagai Kapolda Papua, Irjen Polboy Rafli Amar pimpin upacara serah terima jabatan Irwasda Polda Papua. Setelah dilantik sebagai Kapolda Papua, Irjen Polboy Rafli Amar beberapa waktu lalu langsung memimpin serah terima jabatan Irwasda Polda Papua di Aula Rastrasa Mara Polda Papua. Serah terima jabatan Irwasda Polda Papua ini diserahkan dari pejabat lama Kombes Pol Bambang Suharno kepada pejabat baru Kombes Pol Jakobus Marjuki. Dalam sambutannya Kapolda Papua menyampaikan pergantian pejabat di lingkungan Polri ini merupakan suatu kebutuhan yang didasari oleh kepentingan organisasi maupun perkembangan karir personil yang bersangkutan. Maka kemawasan adalah salah satu fungsi yang memegang peran yang penting di dalam memastikan bahwa keuntungan kegiatan organisasi berjalan yang baik, benar, aku menanggung, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan, pembinaan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perang dari instekulat pengawasan dalam hal ini untuk memastikan bahwa Polda Papua berjalan, berjalan pemerintah, berjalan pada jelur yang telah didaikan pada organisasi menjadi penting. Kapolda Papua menambahkan, keberadaan inspektoral pengawasan daerah di lingkungan Polda Papua adalah unsur membantu pimpinan yang strategis yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daya guna dan hasil harta tertib hukum dan tidak dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fredi Nuboba, Injusti Vijayapura memberitakan.